Kembali di segmen belajar kanva Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana cara meningkatkan kemampuan desain kita dengan mudah dan cepat Yaitu mungkin kita sering dengar yang namanya teknik ATM Atau amati tiru modifikasi Langsung saja kita contohkan Yang pertama kita harus mencari poster yang menurut kita bagus Dan kita akan menirunya Bisa melalui sumber-sumber website yang menyediakan referensi foto atau poster tersebut Kalau yang belum tahu free freak ini menyediakan banyak sekali pilihan template Namun ini mungkin formatnya Adobe Illustrator dan Photoshop Namun kita bisa mencontohnya untuk belajar meningkatkan kemampuan desain kita Kita mungkin bisa contohkan Nah mungkin ini kita ingin mencontoh poster seperti ini Bisa sangat mudah kita buat Langsung saja kita praktekkan Pertama ini kita copy Kita paste disini Kita pergi ke bawahnya Baik buat page baru Nah salah satu fitur yang saya suka di Canva ini dia Ketika mengupload foto Otomatis palet warnanya ini sudah tersedia ya Jadi kita tidak perlu berapa kode warna pada template ini kita sudah bisa membuatnya disini Kita samakan ini ada warna coklat Ada frame dengan seperti kertas tersebek Nanti kita cari Nanti kita cari Nanti kita cari Nanti kita cari Disini Fotografi Fotografi ya Kita masukkan elemen-elemennya Bisa Bisa Masukkan ini Seperti ada kertas yang tersobek Ada seperti solatif bisa dimasukkan juga Mungkin cari background yang lebih vintage Vintage Terima kasih Terima kasih selamat menikmati ini seperti ada percak-percak bisa kita cari di elemen graphic mungkin random saja kita masukkan elemen-elemen di desain ini pada dasarnya bagaimana pintar-pintar kita untuk mengatur posisi sentar objeknya jadi mencari posisi yang pas dan sesuai ini tinggal manggapkan tulisan-tulisannya ini mencari ini mencari ini mencari untuk meng-copy nya juga tidak harus menekan ctrl c ctrl v ya tapi ini ini klik klt langsung bisa dimasuk di drag tahan drag langsung dilepas nah ini juga salah satu opsi untuk meng-copy bisa dimasukkan yang bisa dimasukkan ini langsung kita masukkan shape kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat terlebih ini untuk membuat shape yang seperti ini mungkin kita . kita bisa pakaiannya kita pilih warna ya pakai pilih kita kecil banget kita kecil kita kecil kita kecil kita kecil kita di group kita kasih tulisan-tulisan yang mendukung ini ini rename saja Hai kita menarik kita putar dengan tadi ada tanda putar ini untuk mengecewkan ukuran ini tinggal dipercewkan yang masih mungkin website atau apa dibawahnya sosial media kita cari yang free mungkin ini yang terhadap atau bisa kembali jelaskan ini cepat mengikuti musuh kasih tulisan Instagramnya misalnya jasa kutu ini fontnya sesuai keinginan kemudian warna bisa kemudian warna-warna bisa ditambahkan dan penempatannya kita juga bisa menggunakan text-text yang dibawah ini yang menurut kita sesuai ini tadi kita gunakan ini untuk disini ya kata-kata yang mendukung kesen kita bisa kita masukkan selamat menikmati selamat menikmati gantung bagaimana kita bisa menempatkan elemen-elemen pendukung dan fontnya itu dengan benar dan tepat untuk desainer pemula untuk lebih meningkatkan kemampuan desainnya bisa melatih menggunakan teknik ATM ini mencari desain-desain yang menurut kita bagus lalu kita ATM di Canva salah satu juga sumber mungkin yang bisa menjadi inspirasi kita adalah salah satunya Pinterest disini juga menyediakan menyediakan banyak sekali ya inspirasi untuk desain kita ini untuk awalan yang belum pernah mendaftar mendaftar ini pilih pilih desain yang sering kita ingin kita dapatkan untuk menggunakan kata kunci di sini ini nanti akan muncul banyak sekali referensi ya yang bisa kita tiru amati dan ini modifikasi bisa seperti tadi ini langsung di copy masukkan di sini nanti otomatis warna ini sudah akan masuk di di kanva sendiri nah ini sudah masuk dia warna nya bisa kita aplikasikan dan kita tiru seperti yang di awal tadi oke sekian penjelasan singkat kali ini terima kasih